Menurut Lembaga Penegak Hukum Eropa, Europol Malware WannaCry telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200 ribu komputer. Tidak terkecuali di Indonesia. Komputer di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia cyber terbesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena ransomware WannaCry ini dan siapakah dalang di belakang semua ini? Kita lihat dulu apa yang dilakukan sebenarnya oleh virus dari WannaCry ini. Virusnya adalah mengunci semua file di komputer yang terinfeksi sehingga semua file yang kena virus dari WannaCry ini tidak bisa kembali dibuka oleh pemiliknya. Nah untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah terkena virus WannaCry ini, peretas atau para hacker ini meminta uang di awalnya sebesar 300 dolar Amerika atau sebanyak 4 juta rupiah untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah dikenai oleh virus WannaCry. Namun banyak laporan jika bahkan setiap jamnya permintaan dari ransom atau juga tebusan dari file-file ini agar bisa dibuka kembali, ini semakin meningkat bahkan rumah sakit termais mengatakan pernah sampai 300 ribu dolar Amerika untuk dapat kembali membuka file yang sudah terkena virus. Bagaimana sebenarnya awalnya dari WannaCry ini? Sebenarnya WannaCry ini mengambil keuntungan dari kerentangan Microsoft Windows termasuk Windows 7 dan juga Windows 8. Software dari serangan ini muncul pada bulan April sebelumnya tahun 2017 bersama dengan alat mata-mata milik agensi keamanan Amerika Serikat yaitu NSA yang bocor atau dicuri. Padahal di bulan sebelumnya Microsoft telah merilis pembaruan sistem keamanan di bulan Maret. Namun banyak yang tidak mengupdate sistem keamanan dari Microsoft ini. Sehingga pada munculnya di bulan April kemudian serangan yang muncul beberapa hari belakangan ini tepatnya di akhir pekan lalu sehingga akhirnya sistem dari Microsoft yang ada kerentanannya dan juga belum diupdate oleh lembaga ataupun juga secara individu akhirnya bisa diretas oleh ransomware dari WannaCry ini. Padahal jika Anda sejak bulan sebelumnya, sejak bulan Maret sudah langsung update mungkin saja tidak terkena virus dari WannaCry. Dan untuk WannaCry ini memang tidak mengincar dari produk-produk Apple ataupun sistem operasi yang digunakan Apple seperti misalnya Apple Mac. Namun hingga kini untuk dalangnya sendiri ini belum diketahui siapa yang menjadi biang kelan di kejahatan ini. Namun diperkirakan oleh banyak ahli yang melakukan ini adalah para amatiran. Dan sementara untuk dana sendiri yang sudah dikumpulkan oleh dalang ini sudah mencapai lebih dari 50 dolar Amerika atau hampir 700 juta rupiah yang dikumpulkan dari hasil penyebaran virus ini. Dan kita lihat untuk penyebarannya ini sudah mencapai di 150 negara untuk serangan virus WannaCry ditemukan di 150 negara. Dan menginfeksi ini lebih dari 200 ribu komputer dan juga tentunya termasuk di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena serangan virus dari WannaCry. Dan lebih dari setengah serangan yang ada ataupun serangan yang menimpa ke negara-negara ini ini terkena di Rusia. Rusia menjadi negara paling banyak terkena serangan dari virus WannaCry ini. Dan dikarenakan ini Rusia adalah negara dengan sistem infrastruktur komputerisasi yang sudah tua ataupun juga yang sudah ketinggalan zaman dan juga penggunaan software bajakan yang banyak. Sehingga akhirnya membuat lebih dari 20% orang di Rusia mengupdate software Microsoft. Ini tidak mengupdate sehingga akhirnya paling banyak di Rusia. Dari 200 ribu serangan yang mengenai komputer, 200 ribu komputer yang terserang virus WannaCry, lebih dari setengahnya ini dikena berasal dari negara Rusia. Dan Presiden Vladimir Putin sendiri, Presiden Rusia ini mengatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari virus WannaCry ini tidak berarti. Walaupun memang paling banyak sebenarnya Rusia ini diserang oleh virus WannaCry. Dan kita lihat, inilah perusahaan-perusahaan besar di dunia yang terinfeksi oleh virus WannaCry. Perusahaan-perusahaan besar tentunya memiliki sistem sekuritisasi ataupun pengamanan yang tinggi. Namun ternyata hacker ini nampaknya sangat canggih sehingga bisa menembus dari sistem keamanan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Yang pertama adalah perusahaan sekelas FedEx, ini juga kena masuk dari virus WannaCry. Kita tahu sendiri, FedEx adalah bergerak di perusahaan logistik yang sudah beroperasi di 220 negara. Dengan asal perusahaan adalah dari Amerika Singkat. Memang belum diberi penjelasan di negara manakah untuk virus WannaCry ini ditemukan di perusahaan FedEx. Namun FedEx mengklaim bahwa memang perusahaannya dia masuk, virus WannaCry ini masuk ke dalam sistem operasional juga komputerisasi dari FedEx. Kemudian perusahaan besar lainnya yang mengklaim terkena serangan dari virus WannaCry adalah Nissan. Perusahaan mobil terbesar ke-6 asal Jepang ini juga diretas oleh para hacker. Kemudian Telefonica, Telefonica ini adalah perusahaan telekomunikasi suasana terbesar di dunia asal Spanyol dan juga DB yaitu Deutsche Bank. Yaitu perusahaan travel online terbesar Eropa di Jerman. Keempat perusahaan ini besar tentunya skalanya. Skala dunia dan juga skala Eropa namun terkena virus dari WannaCry. Kemudian Rusia, ini ada tiga perusahaan di Rusia yang akhirnya terkena juga. Salah satunya adalah bahkan Bank Sentral dari Rusia sendiri ini terkena oleh serangan virus WannaCry. Sementara untuk perusahaan telekomunikasi lainnya yaitu Megafon. Di Rusia yang juga merupakan operator telekomunikasi terbesar kedua di Rusia. Ini juga bisa diretas oleh para hacker melalui virus WannaCry. Dan ada cara-cara sebenarnya untuk mencegah masuknya virus WannaCry ke dalam sistem komputer Anda. Bahkan seorang researcher security di Inggris Raya berusia 22 tahun ini telah menemukan cara untuk menentikan serangan dari ransomware WannaCry ini. Dan juga ini memberikan kesan jika para pelaku amatir karena anak ataupun pria berusia 22 tahun sudah bisa membuat penangkal dari virus WannaCry. Inilah hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah virus WannaCry. Yang pertama adalah matikan server, message block service sehingga Anda harus mencari untuk server dari message block service. Kemudian Anda matikan. Kemudian memasang Microsoft patch. Ini memang yang baru di-update sehingga Anda harus segera meng-update Microsoft Anda. Kemudian mem-backup data di hard disk eksternal sehingga Anda tidak hanya mem-backup di dalam komputer yang sama namun juga hard disk eksternal yang Anda biasanya saat ini sudah punya semua masyarakat. Anda save semua file-file Anda agar tidak terkena virus di hard disk eksternal untuk sebagai backup saja. Kemudian mengunduh Windows Update. Jadi apapun yang diberikan update dan diberikan oleh Windows ini Anda harus update segera untuk menangkal virus WannaCry. Dan yang terakhir adalah menggunakan software keamanan yang terpercaya. Jadi tidak hanya menggunakan satu software keamanan dari Windows namun Anda juga bisa membeli software keamanan lainnya yang terpercaya. Segeralah lakukan ini jika Anda tidak mau WannaCry atau tidak mau menangis karena file-file Anda tidak bisa dibuka karena masuk virus WannaCry.